Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3, kelas 12 IP1, kali ini akan menjelaskan tentang demokrasi liberal Persisnya itu Kabinet Nasir Anggota kelompok kami adalah Kabinet Nasir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951 Pada tanggal 22 Januari 1991 Parlemen menyampaikan masih tidak percaya dan mendapat kemenangan Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Perdana Menteri Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Selanjutnya adalah program-program kerja yang dilakukan selama masa Kabinet Nasir Yang pertama itu adalah menyelenggarakan pemilihan untuk memilih Dewan Konstituante Jadi Konstituante ini sendiri adalah sebuah badan atau lembaga yang bertugas untuk membentuk atau mempersiapkan Undang-Undang Dasar Tujuannya itu untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang saat itu dipakai atau berlaku Undang-Undang Dasar 1950 ini merupakan Undang-Undang Dasar yang dibuat secara terburu-buru saat era Republik Indonesia Serikat atau RIS Dan gak semua warga atau seluruh rakyat Indonesia itu setuju oleh Undang-Undang Dasar Sementara ini Maka dari itu dibuatlah atau dipilih Diadakanlah pemilihan untuk memilih Dewan Konstituante Yaitu untuk membentuk atau menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini Yang kedua yaitu mencapai usaha pada keamanan dan ketentraman rakyat Saat Indonesia baru merdeka, perjuangan Indonesia untuk mempertahankan NKRI tidak berhenti di situ saja Tetapi setelah kemerdekaan pun banyak masalah-masalah yang perlu dihadapi Salah satunya itu dalam meredam pemberontakan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia Seperti Gerakan Andi Aziz, APRA, RMS, atau DITII Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai macam usaha untuk memberantas Bahkan meredam pemberontakan yang terjadi ini Dengan tujuan agar ketentraman rakyat dapat dicapai Selanjutnya adalah masuknya Indonesia ke dalam PBB Pada masa Kabinet Nasir, Indonesia berhasil menjadi anggota Persatuan Bank Sebangsa atau PBB Yang ke-60, tepatnya itu tanggal 28 September tahun 1950 Nah, dengan masuknya Indonesia ke dalam PBB ini Memudahkan Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan negara lain Contohnya, jadi saat itu ada satu wilayah Indonesia yang masih diklaim oleh Belanda sebagai wilayah Belanda Yaitu Wirian Barat Nah, dengan bergabung ke PBB ini Indonesia lebih mudah melakukan perundingan dengan Belanda Sekaligus akan memudahkan Indonesia agar mendapatkan dukungan dari negara lain Lalu yang keempat adalah memperkongkong dan mengembangkan sektor perekonomian rakyat sebagai dasar perekonomian negara Salah satu itu dengan membuat program gerakan benteng Jadi, program gerakan benteng ini itu direncanakan oleh Menteri Ekonomi Indonesia Sumitro Joyohadi Kusumo Yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia Didamakan gerakan benteng karena program ini dibuat untuk membentengi atau melindungi pengusaha-pengusaha pribumi Agar dapat bersaing dengan pengusaha asing Program-program yang mencakup dalam gerakan benteng itu yang pertama menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional Yang ketiga, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit Dan yang keempat, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju Tetapi, program yang dilakukan ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cukup besar Karena selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1953 Sudah ada lebih kurang dari 700 pengusaha bangsa Indonesia yang mendapatkan bantuan kredit dari program ini Nah, kegagalannya itu disebabkan karena pengusaha pribumi itu tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi atau pengusaha asing Dan juga pengusaha pribumi itu memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif Sehingga mereka tidak bisa mengatur jalannya usaha mereka dengan baik Program kerja yang kelima adalah usaha menyempurnakan angkatan perang dengan melakukan pemulihan bekas anggota tentara Dan melakukan gerilya kepada masyarakat Penyempurnaan angkatan perang ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara Setelah terjadinya banyak pemberontakan Yaitu dengan membebaskan tahanan perang Mengumpulkan sisa-sisa senjata Memulihkan anggota tentara yang tersisa Dan bergerilya kepada masyarakat Lalu yang ke-6 adalah membantu masyarakat dalam pembangunan rumah Dan meningkatkan kesehatan serta kecerdasan masyarakat Kabinet Nasir ini turut membantu kehidupan di masyarakat kecil Seperti membantu dalam pembangunan rumah Pengadaan kegiatan ekonomis untuk ibu-ibu rumah tangga Membangun fasilitas-fasilitas Pengadaan rumah sakit Dan cek kesehatan di posyandu Pemberdayaan ibu rumah tangga Menaikan kualitas pendidikan Serta membuat ujian-ujian nasional Walaupun terdapat satu permasalahan Dimana soal ujian tersebut bocor karena adanya orang dalam Lalu yang ke-7 adalah usaha untuk menyelesaikan masalah Mengenai perebutan di wilayah Irian Barat dalam waktu singkat Dari sejak awal berdiri Kabinet Nasir ini sudah diberi tugas Untuk menyelesaikan kasus Irian Barat Yang mana masih belum selesai juga Setelah terselenggaranya konferensi Meja Bundar Apalagi setelah keputusan Belanda Yang akan membahas pembebasan Irian Barat Satu tahun ke depannya Banyak upaya diplomasi yang dilakukan Kabinet Nasir Untuk membebaskan Irian Barat Namun semua itu berakhir dengan gagal Dan dimenangkan oleh keegoisan Belanda Mendengar hal ini Banyak sekali pihak-pihak yang merasa kecewa Dan menganggap bahwa Kabinet Nasir Telah gagal membebaskan Irian Barat dari Belanda Selanjutnya saya akan membahas mengenai Kelebihan demokrasi liberal Yang pertama yaitu kebebasan individu yang dijunjung tinggi Adanya kebebasan pada tiap diri individu pengguna negara Tentu dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi negara tersebut Selain melindungi kebebasan individu Negara juga harus mengakomodasi kepentingan warga negara Yang kedua Kekuasaan pemerintah yang dibatasi Pada masa lalu terdapat banyak keselunangan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan Dan hal tersebut membatasi gerak masyarakat dalam hidupnya Maka dari itu seiring dengan berjalannya waktu Kekuasaan pemerintah dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang Yang ketiga Tingkat pendapatan penduduk yang tinggi Hal ini dikarenakan pada negara liberal Pendapatan negara diperuntukkan bagi kepentingan rakyat Dan karena majunya sektor industri swasta Yang keempat Timbul persaingan untuk maju Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi yang diserahkan pada warga negara Sehingga mereka saling berusaha untuk memajukan usaha yang dimilikinya Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kontrol sosial dalam PERS Pada negara yang menganut sistem liberal PERS memiliki kebebasan yang penuh Sehingga ia dapat menjadi agen kontrol sosial Dengan menyampaikan kritiknya pada perseorangan, golongan, lembaga, atau pemerintah Selanjutnya ada kekurangan demokrasi liberal Yang pertama, tingkat individualitas yang tinggi Dengan dijunjungnya kebebasan individu Ternyata hal tersebut menyebabkan meningkatnya ketidakpekaan sosial Yang kedua, besarnya kesenjangan sosial Hal tersebut terjadi karena kaum kapitalis yang menguasai modal Mengekspolitasi para pekerja Yang ketiga, banyak terjadi gejolak ekonomi Sering terjadi gejolak ekonomi yang disebabkan gesekan antar para pelaku usaha Gejolak ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat Yang keempat, kebebasan PERS yang disalahartikan PERS yang terlalu bebas dan tidak dapat dikontrol Menjadikannya mudah dikendalikan dan menyalahgunakan kewenangannya Untuk memanipulasi masyarakat Opini kelompok kami tidak setuju Karena dengan adanya demokrasi liberal Ini malah menjunjung tinggi sifat saling ingin menang Dan menjatuhkan partai lain Yang juga menimbulkan kegagalan berbagai kabinet-kabinet saat itu Yang juga menyebabkan keadaan negara yang menjadi tidak stabil Itu saja presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh